Sementara itu mantan gubernur DKI Jakarta, Suti Yoso, turut mengomentari mengenai diresmikannya MRT. Menurut Bang Yos, MRT merupakan satu dari empat pola transportasi makro yang mampu memecah kemacetan di ibu kota. Ia berharap MRT bisa dilanjutkan pembangunannya hingga kawasan Depok dan Bogor. Ini telah tercipta, kita lihat MRT sebagai kota besar, tentu saya mantan gubernur ikut bangga karena mimpi itu terwujud. Kota besar meski mempunyai kendaraan umum yang modern, yang representatif. Apa itu representatif? Representatif itu yang pertama tentu adalah nyaman, nyaman, lalu tepat waktu, terjangkau tiketnya. Oleh karena itu, sejak dari dulu sudah kita rembuk tentang subsidi transportasi itu. Jadi kita tidak akan mencari untung dari transportasi seperti ini. Untung kita adalah karena masyarakat pindah ke transportasi umum, maka kendaraan semua diparkir di rumah itu berapa juta galon kita hemat tiap hari. Itulah keuntungannya.